di dunia artis itu penuh bahasa basi jadi disitu itu banyak kemunakfikan kalau kita tidak jadi penjilat tidak jadi orang lain kita tidak bisa bertahan di dunia artis dunia entertainment banyak cobaan cobaannya tiga cewek wih cewek jenis terus sesama jenis itu juga cobaan menarik nih sama jenis itu ada di satu PH film memang produsernya sama casting direkturnya memang ada yang suka sama jenis nah kembali lagi bareng saya ikanugra Susanto tentu di kanal YouTube Alexa forget nah ini istimewa nih biasanya kita akan syuting di di studio ya Nah kali ini kita ada di Magelang Jawa Tengah tamu saya juga lebih istimewa lagi ini artis nasional nih mungkin sudah pada kenal kita kenal langsung Mas Yona apa kabar Alhamdulillah baru-baru di sinetra anak jalanan ya Nah ini disamping Mas Yona juga ada mantannya kan ya hehehe mantan pacar Pak Mawar terima kasih terima kasih terima kasih sudah nerima kita di hungrypedia ya sudah lama Mas buka bisa baru ini lima bulan tapi tahan dulu deh sebelum kita bahas-bahas soal bisnis saya pengen ulas dulu kisah lama Mas Yona deh dulu Mas Yona sekarang masih sibuk syuting Oh enggak enggak ya enggak pengaguran enggak kurang saya ngenalnya beliau di sinetra anak jalanan kemudian di apa anak langit ya nah ini di sampingnya juga sama ini tapi beda PH oh beda ya beda tipe gitu la setelah waktu itu dine saluran berapa tahun kekirauan ada 56 tahun ya enggak 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 tahun setengah anak jalan yang tiga tahun yang lama yang lama anak langit sebelum saya ngobrol sama yang mantan pacarnya disampainya saya pengen ulas dulu dulu sebelum terjun ke dunia entertainment dulu apa sih sampai akhirnya terjun itu tadinya itu saya sopir malah bisa aja saya dulu itu sopir antar jemput anak-anak TK di BSD ya terus sambil casting-casting ya casting-casting tapi nggak nggak lolos nggak lolos akhirnya pulang kampung ternyata dapat panggilan malahan langsung ke anak jalanan itu pertamanya enggak di antv dulu boleh boleh ya antv dulu jadi bintang tamu Michael Jackson nya Indonesia Oh ya dapat link dari Adam Jackson ya maka sesuai Indonesia awalnya itu terus ketemu sama temen-temen itu manajemen artis Buka manajemen artis Jakarta akhirnya saya dipanggil untuk ke dunia sinetron itu waktu itu anak langit ya eh anak jalanan dulu ya Mas berbagi pengalaman dong gimana waktu itu jadi artis artis tuh suka dan dukanya pasti ada waktu itu pengalaman di dunia artis ya saling sikut menyikut awalnya wadah ya Oh ya pasti banyak saingan disana karena saya beruntung ternyata saya tidak tereliminasi ya waktu itu aktornya sebagai apa tuh anak jalanan dulu saya di geng black opera oh gangster ya geng motor ya geng motor itu katanya ceritain masa lalu ya dulu ya seru banget saya juga masih kangen sama temen-temen artis yang masih aktif di dunia sinetron cuman karena saya udah di balik kampung semenjak pandemi ini saya udah beberapa sih masih kontak sama temen-temen tapi udah banyak udah enggak nyambung ya di dunia sinetron jangan nyambung udahlah kita kontak-kontakan sebagai teman aja berarti total sudah gaya syuting itu hampir dua tahun jalan tiga tahun 2020 Maret terakhir syuting itu kenalin dulu dong Oh iya dulu saya mantan pacarnya alias istrisahnya saya pernah lihat juga dulu di video klip ya Iya jadi betapa bisa jadi mirip mungkin ya enggak serius Iya jadi saya tuh dulu memang model ya asal-usulnya tuh di sekolah model tapi bukan ke fashion show lebih ke foto karena saya kan cuma mukanya aja yang terjadi badannya emang enggak beraturan nah terus akhirnya saya ke Jakarta merantau ke Jakarta mau ke entertainment pastinya tahun berawain 2016 awal iya begitulah Nah akhirnya saya disana merintis bener-bener dari nol enggak punya temen enggak punya relasi apapun nekat aja Mas modal nekat dulu ya kan setelah itu ketemu jalan yang satu-satu eh malah endingnya ketemu jodoh jodoh jadi ketemu itu pas shooting atau gimana sama ayang ini jadi saya waktu itu lagi eh ya jadi bukan yang pertama kan yang sama manager dulu ya ketemu manajernya dia itu temanku ya temanku saya jadi anak jalanan manajernya dia ngenalin kenalin ke dia tapi dia saya cwek intinya kenalin anak baru-anak 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 oh ya artis-anak ini sampai akhirnya akhirnya enggak sengaja itu kayaknya kawin dulu berarti waktu itu pertemuan di syuting acara apapun waktu itu syutingmu Iya di anak jalanan dia dikenalin pertama itu kenalin terus yang kedua dia dah di FTP begitu lama juga ya saya sih cuman kayak sebentar-sebentar ganti gitu ya sekarang masih agak sih saya sekarang tuh bener-bener melepaskan dunia entertainment dan jadi pengusaha ya bisa dibilang seperti itu tapi lebih apapun judulnya yang sepertinya bisnis nah itu katanya sekaligus manajernya Iya betul mana saya itu disini konsultan bisnis aslinya konsultan bisnis di kontraknya seperti itu merangkap manajernya Nah seperti itu Mas Yona berarti memulai bisnis sudah dua tahun hari ini fokus di KPM atau ada yang lain sementara di di kafe terus di tanaman hias juga dia sebenarnya dia semua saya ngagur punya semuanya dia tanaman suksesnya kelihatan terus apa pakaian toko pakaian juga punya kalau KP selain di ini jalan-jalan Sikup Jalan Raya Sentanu Sikup Borobudur yang satunya di Magelang Nah kalau boleh berbagi pengalaman gimana nih lebih-lebih enak dulu di jadi artis yang tertentu sekarang bisnis dari masih enak sekarang kenapa tuh dunia artis itu penuh bahasa-bahasa nah ini baru nih kita indoh eh gini apa ya bukan jeleng-jeleng-jeleng-jeleng jadi disitu itu banyak kemunafikan kita agak-agak ini ya jadi kalau kita tidak jadi penjilat atau tidak jadi apa ya tidak tidak jadi orang lain kita tidak bisa bertahan di dunia artis karena kalau dunia artis tuh banyak apa ya bahasa bahasilah bahasa karena kalau kita gak bahasa bahasa kita pendek syutingnya enggak abadilah gitu ya gitu kalau di dunia bisnis kan kita bisa jadi diri sendiri bebas berekspresi tapi dari penghasilan gimana kalau penghasilan memang lebih enak ya ya enak artis pengeluaran juga pengeluaran juga ya karena kita juga enggak apa ya gaya hidup-gaya hidup artis besar itu artis gede kalau di dalam artis kita style harus menjaga penampilan nah sejak penampilan kalau di dunia bisnis kita pakai ala kadernya gini enggak masalah kalau Mbak Mawar gimana dari mana dulu waktu kemendingan masih di dunia entertain atau yang yang sekarang kalau saya jujur yang sekarang walaupun saya suka di dunia artis sukanya saya tuh karena satu masuk TV Mas nah pasti kenorang kampungan bangga itu aja kelebihannya bisa pamer cuman untuk uang kalau versi saya nih beda sama versi suami kan kalau saya suka disini suka keuangan di bidang saya sekarang karena memang mungkin enggak sebesar entertainment tapi satu hidup saya lebih jelas lebih teratur saya tahu uang ini digunakan untuk apa saja dan tidak terbuang cuma-cuma kalau di dunia entertainment uang ini enggak jelas walaupun saya dapatnya banyak keluarnya juga banyak keluarnya itu lebih enggak jelas daripada saya sekarang kalau sekarang saya bisa membuka beberapa cabang bisnis baru lagi iya tanpa harus ibaratnya tuh gengsi nah kalau di Jakarta lah ya di dunia artis terutama ya kalau enggak gengsi enggak bisa harus menunjukkan siapa yang lebih hebat siapa yang lebih kaya kalau enggak kita disepak kan seperti itu kalau disini mau pakai sendal jepit pakai sarung ibaratnya tuh tetap tidak ada yang menghina karena disini tuh ibaratnya bukan penampilan yang berbicara tapi dompet yang berbicara ini kalau kalau berada anda ini bisa kan Mas Yona pengen terjun lagi di sini nggak sebenarnya boleh aja boleh sangat boleh justru nggak dilarang nggak nggak disuruh berhenti juga malah kemarin itu saya dapat tawaran syuting lagi sinetron terus saya izin sama dia aku dapat tawaran di sini apa syuting ini gimana ya boleh silahkan cuman cita-cita kita cita-cita kita itu ayo kalau bisa bareng-bareng kita udah nyaman dunia kayak gini udah nyaman kalau kita di dunia saya kerja di sana dia kerja di sini dengan usahanya dia eh nanti pasti banyak cobaan lah dunia entertainment banyak cobaan cobaannya yang macam-macam tapi yang terutama tiga eh cewek wih lewat jenis bener-bener jenis terus sesama jenis itu juga cobaan menarik nih sama jenis ini terus narkoba-boleh kalau harus kita bukain narkoba yang ketiga jadi itu yang di dunia entertain yang harus dinding itu ada mas masih nyambet sekarang ada ah sangat besar sayang yang kemarin yang cewek gimana kalau yang cewek contohnya Godanya gimana Godanya fans fans saya saya aja ya fans saya nih fans saya itu beberapa kan pasti ada yang cantik beberapa pasti saat yang cantik itu kalau saya enggak kuat mental itu pasti selingkuh pasti-pasti kalau enggak kuat iman lah enggak kuat iman enggak kuat mental luah kayaknya enak nih nah kalau soal cowok itu ada di satu PH film memang produsernya sama casting direkturnya memang ada yang suka sama jenis jadi kalau kita mau masuk ke PH itu paling enggak eh agak di coel dikit agak diri ada kalau naroba itu biasanya kita kan visi kita ada batasnya jadi kalau misalnya kita syuting capek dua minggu sekali memang kita dapat suntik vitamin ya dari kantor dari PH untuk apa jaga stamina vitamin itu nah kebanyakan eh vitamin itu tidak mempan bukan kalau kita kurang istirahat itu makanya kebanyakan artis belok naroba coba-coba coba-coba awalnya lamalah belok ke sana itu banyak-banyak sekali masjolnya jujurnya pernah nggak saya jujur ya saya itu SMP SMA malah naroba saya saya pemakaian malah bukan di dunia entertainment karena saya udah udah eh satu udah punya anak udah punya keluarga kecil gitu kan saya kesana udah tahu resikonya makanya saya coba enggak gitu udah lewat lah dah masanya udah lewat malah saya nggak pakai sama sekali tapi bisa kuat kuatlah kan proses syuting apalagi kan yang tayang ya kejar-kejar tayang makanya kan eh kita yang di dunia artis itu banyak yang anggap sombong itu karena kadang kita dimintain foto sama fans kita lagi capek bentar ya itu udah jadi omongan sama tujuannya itu kan sebenarnya kita butuh istirahat karena saking capeknya saking capek lo kan pernah syuting yang pelama 24 jombol saya pernah saya pernah syuting waktu anak jalanan jam 8 pagi saya syuting jam 5-6 paginya besok itu baru kelar jam 9 paginya syuting lagi makanya banyak istirahat kalau pas break syuting bisa harus tanyakan lagi yang dari yang kalau yang cowok kan tadi ada yang ceweknya nggak sampai keboda nih oke iya karena saya tujuannya dulu karena udah punya anak iya tujuannya dulu memang apa ya saya biasa gajinya kecil dari sopir gitu kan gaji kecil loh apa serabutan gitu kan tiba-tiba di dapat hasil besar saya bersyukur banget masuk di dunia sinetron saya bersyukur dengan gaji yang cukup untuk saya sama keluarga kecil saya jadi udah udah bersyukur udah cukup lewatlah cobaan-cobaan kayak gitu tapi teman-teman masih ada banyak karena teman saya itu yang seangkatan saya kebanyakan lebih muda jauh daripada saya jadi mereka banyak masih banyak percobaan yang harus mereka lewati termasuk narkoba Oh banyak teman saya masih di dalam masih ada teman saya yang masuk pun adalah sih teman saya masih masih hubungan dari dmdm masih di dalam dimasukur harus pesan juga nih buat mungkin rekan-rekan yang saat ini masih bergulut dunia artis atau yang mau coba-coba berbagi pengalaman juga supaya terhindar dari hal itu ya intinya itu kalau di dunia artis atau dimanapun pasti ada cobaan cuman Hai sebagaimana mungkinlah kitanya itu dari kita kok Mas jadi iya iman kita kok karena apa ya kalau kitanya misalnya tidak kuat imannya pasti masuk ke situ pasti itu tapi kalau ada tawaran lagi mau enggak kemarin tetap tawaran Mas ditolak eh saya ya nolaknya harus ya kalau lak sombong itu enggak nolak halus karena saya lagi ngano apa coba-coba usaha dulu nih kecuali usaha saya gagal kecuali usaha gagal tidak ada pemasukan saya terpaksa saya masuk ke sana lagi terpaksa saya kalau mau mawar sama juga kalau misalkan di perjalanan ada yang menawarin buat kalau saya sih nggak munafik sukakan perfilman tapi sergantung budgetnya dulu sih wih sini kalau perempuan realistis ya urusannya udah ada harga gasken gitu Mas sekarang sama isi fokus bisnis selain kafe apalagi atau sekarang tapi semuanya udah berapa sih tapi berdua nih ya yang ditapetan berdua enggak sih jujur udah 1000 ya 1000 kafe tapi masih dalam hayalan hehehe Amin 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 ya sementara kita berdua ya kan dua tuh yang kontrak nah yang lainnya tuh otw kita lebih dulunya konsepnya konsep kapainya kemudian menu dan lain-lain gitu kalau konsep kafe rata-rata kita lebih ke anak muda ya jadi lebih kayak ke lab musik kayak gitu hiburan lah rata-rata kehiburan karena kan jaman sekarang itu kan banyak anak milenial otomatis kita harus mengikuti jaman kan kalau kita nggak bisa mengikuti penjaman kayaknya sih kafenya juga susah maju deh seperti itu bagi peran dengan suami soal bisnis Oh kita kalau soal bisnis kita tuh merintisnya luar biasa banget Mas kita mengerikan masin ceritanya itu sangat ya sangat kayaknya bikin terharu nggak usah diceritanya nangis halnya pandemi itu Mas pandemi itu pengaruh banget pandemi untuk interten pengaruh untuk yang lain juga mengharusnya kecuali untuk medis usaha medis ya usaha medis medis tuh ya kayak waktu itu kan masih ada masker sama tanaman hias nah tanaman hias itu dia ini beruntung nih karena tanaman hias itu saya nggak nggak sengaja sih karena saya merantau kesini terus saya bingung jawab kok sepi awal-awal datang gitu kan terutama buru-bundur lah waktu itu terus saya harus ngapain biasa di Jakarta kesini pasti kaget dong shock gitu kok cuma kayak gini jam 7 malam udah klik 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 bunyi gitu ya kan akhirnya setiap hari hari saya muter-muter nggak jelas pengen melihat peluang pastinya karena apa yang bisa saya lakukan di Jawa gimana caranya bisa menghasilkan uang tidak kalah sama Jakarta dan tidak sengaja karena mertua saya itu penghobi-penghobi tanaman hias saya sering melihat dia merawat tanaman hias terus diajak pergi untuk berbelanja tanaman hias pas mertua saya belanja jutaan rupiah langsung tengok otak saya Oh mertua saya aja ya mertua saya aja berani ngeluarin jutaan rupiah untuk hobinya batikan ketika orang sudah hobi orang itu akan rela mengeluarkan uang berapapun betul nah dari situ saya langsung berpikir di Jawa ini banyak sekali pencinta tanaman hias akhirnya saya mencoba bisnis tanaman hias bener-bener dari nol saya belajar sendiri karena enggak tidak semua orang itu mau berbagi ilmu berarti saya harus belajar sendiri saya belajar YouTube cara merawat cara ibaratnya memperbanyak terus harga-harga dan lain-lain sampai punya komunitas banyak endingnya tuh saya enaknya pas menjual jasa karena saya kekurangan modal untuk bertani saya menjual jasa menjadi host host tanaman hias Indonesia dengan syarat persenan seperti itu akhirnya saya sampai ke Jakarta terakhir masih ke Jakarta pas belum hamil seperti itu pemasaran kan mainkan media sosial dia membentuk media sosial dulu ketika media sosial saya sudah terbentuk di tanaman hias kan sudah banyak pembelinya saya tinggal menjual ke petani-petani sultan lah ibaratnya ini saya bisa menjualkan tanaman anda karena saya punya ibaratnya punya pembeli yang super super hebatnya kayak gitu berarti sudah punya pelanggan tetap betul karena saya tidak punya barangnya jadilah host sebenernya sih lebih tepatnya maklar 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 itu pelanggan yang bukan hanya di Magelang sampai luar negeri sampai di Belgia seperti itu harga-harga di sini belinya rupiah sampai besok dolar ini boleh diunggungin juga kalau mau pesen tanaman hias kemana iya betul-betul pokoknya kalau mau beli tanaman hias harganya murah hanya di mawarjang di Facebook tiktok atau wa saya tuh tercantum di Instagram ya oke terima kasih itu artis yang masuk ke tanaman hias itu juga banyak-banyak Oh imah termasuk Irfan Hakim om ajas mara kalau ajas om ajas mara itu satu judul sama saya makanya waktu di anak langit kita kenal jadi makanya wah om aja sudah main itu lama war dulu atau yang lain dulu apanya artis Oh mereka dulu mereka dulu saya kurang paham kayaknya mereka duluan kayak gitu kok kalau sayang disininya aja nah setelah ini akan memakan bisnis yang lain coba-coba saya itu tipenya nekat Mas selama itu halal apapun jalurnya tahjar kayak gitu dan cuan yang penting cuan-cuan hidup cuan pokoknya jadi sekarang sudah menetap total di Magelang Iya sementara 95% kan saya betah disini betah ya selama gajinya lumayan nah demikian nih bincang-bincang saya bareng Mas Yona dan mantan pacarnya mawar terima kasih sudah menetapkan waktu ya terima kasih sudah mampir ke hongripedia Borobudur nanti alamatnya kita cantumin juga yang mau ngopi kumpul-kumpul bareng Oh silahkan silahkan ke sini ada live musiknya betul Oh ya ada akun tiktoknya Instagram ada nanti kita cantumkan ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam